Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk Santri, Dewan Guru dan Masyarakat Umum di Dayah Darul Abrar, Gampung Baru, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Senin 5 Juli 2021. Saat tiba di tempat vaksinasi, Sekda langsung meninjau rangkaian prosesi vaksinasi, mulai dari pendaftaran, penapisan, dan penyuntikan dosis vaksin COVID-19. Di kesempatan tersebut, Sekda juga berbincang dengan tim vaksinator dari Puskesmas Kecamatan Setia Bakti. Takwallah mengatakan, tantangan vaksinasi COVID-19 saat ini sedikit berat, karena itu ia berharap kepada pihak Dayah, terutama para pimpinannya untuk ikut mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar dengan kesadaran sendiri ikut vaksinasi. Menurut Sekda Aceh, yang juga seorang dokter itu, peran tokoh agama sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dan ajakan tokoh agama akan lebih mudah diikuti, karena selain untuk membentuk kekebalan tubuh, saat ini vaksin juga menjadi kebutuhan dalam hal administrasi. Upaya untuk mempercepat capaian target vaksinasi di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, diungkapkan oleh pimpinan Dayah Darul Abral, Tengku Haji Mustafa Sarung. Menurutnya program vaksinasi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi warganya, dan selain itu, ia juga mengapresiasi kehadiran Sekda Aceh ke Aceh Jaya, yang ingin melihat langsung proses vaksinasi. Sementara itu pula, Sekda Kabupaten Aceh Jaya Mustafa mengatakan, pihaknya berkomitmen agar vaksinasi dapat menyasar seluruh aparatur dan masyarakat di Aceh Jaya. Untuk menyukseskan vaksinasi itu, pihaknya juga terus membangun koordinasi dengan Forkopimda serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait vaksinasi kepada masyarakat.